Pemirsa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tolak permohonan perlindungan yang diajukan teman perempuan Mario Dandi, yakni AG, dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Tolakan karena AG yang merupakan anak berkonflik dengan hukum tidak penuhi persyaratan. Wakil Ketua Perlindungan Saksi dan Korban, Ahmadi, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi atas berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh AG. Hasilnya, AG yang bersatu sebagai anak berkonflik dengan hukum tidak memenuhi syarat sebagai terlindung sebagaimana Undang-Undang No. 13 tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, LPSK hanya dapat melindungi seseorang yang berstatus saksi dan korban dalam kasus tindak pidana. Sementara AG telah berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, LPSK memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Meski demikian, LPSK memberikan rekomendasi agar AG mendapat pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan hak-hak AG. Memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berkonflik dengan hukum kepada LPSK. Dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan perlindungan secara mendalam dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, Dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan kepada yang bersangkutan, LPSK tidak bisa, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, Maka kita berikan rekomendasi kepada insasi lain yang terkait, terutama dan delapan ini adalah KPBI untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses padilangan sesuai keuntuan yang terlaku dan memastikan terpunuhnya hak-hak.